Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Masya Allah Bu saya mau tanya nih bapak-bapak semua jaman yang ada di rumah Mau gak punya anak yang cerdas? Yang pintar? Yang soleh, solehah Amin ya Bu ya? Ini kalau kita bicara masalah tentang anak cerdas ini Kalau bisa anak-anak ini bukan cuma jadi penyedap mata atau penyejuk mata Tapi juga bisa membawa kita ke surganya Allah Amin Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa Tema kita pagi hari ini adalah Anak-anak cerdas penghuni surga Apa Bu? Anak-anak cerdas penghuni surga Siapa yang mau anaknya masuk surga? Sama Amin Amin Mudah-mudahan kita semuanya kan dari doa ya Bu ya? Di mulut kan ada doa Yakin aja kita Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini Jaman yang ada di rumah pasti penasaran nih hari ini Ngebahas tentang apa ya? Biasanya kan kita cuma nyebutin tema doang Nah hari ini kita akan kasih gambaran Apa saja sih yang akan dibahas di tema kita pagi hari ini? Yuk kita lihat di belakang kita nih sama-sama Wah ini Masya Allah luar biasa ya Nanti Bu Jaman yang ada di rumah bisa mengikuti Mudah-mudahan sampai dengan akhir acara Karena ada sembilan pembahasan yang nanti akan dibahas oleh para guru-guru kita Nah sekarang ntar dulu Satu persatu yang pertama ada adab orang tua mendidik anak Kedua cara mendidik anak cerdas emosi Ketiga kedekatan orang tua dan kecerdasan anak Yang keempat anak aktif dan juga anak cerdas ya Yang kelima ahlak dulu atau ilmu dulu Yang keenam anak cerdas mampu mengingat kematian Yang ketujuh amalan dan doa agar anak cerdas dunia akhirat Yang kedelapan batasan orang lain mendidik anak kita Yang kesembilan orang tua cerdas anak cerdas Nah sekarang yang kita bahas dulu satu persatu Ini Masya Allah Kita ambil poin yang nomor dua tadi nomor enam ya Bu ya Ahlak dulu atau ilmu dulu? Coba saya tanya sama Ibu ahlak dulu ilmu dulu? Yang bilang ahlak angkat tangan Yang bilang ilmu angkat tangan Wih ahlak ada juga tadi satu orang doang tapi Ada satu tapi ketinggalan Iya coba makanya sekarang kita coba dengar penjelasan dari guru kita Langsung aja kita panggil guru kita Ustadz Maulana Tepuk tangan Bawah Ustadz Maulana Tahu atau Ustadz silahkan Makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahu basali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Hari ini kita masih membahas Suatu permasalahan yang luar biasa Karena berkaitan dengan anak Berkaitan dengan anak Apalagi berbicara tentang kecerdasan Orang yang cerdas itu mempersiapkan hari esoknya Orang yang cerdas itu Orang yang tidak cerdas berarti tidak memikirkan Apa yang mau diperbuat besok Makanya Alhamdulillah Orang anak cerdas ya masuk sorga Maksudnya apa? Mudah-mudahan jadi berkah Pertanyaannya yang menarik Dari Mas Padli tadi Mengambil poin yang ke enam Kalau nanti semuanya harus ikutin Jangan sampai ada ketinggalan Karena saling kait mengait Antara satu tema dengan tema yang lain Mohon maaf semuanya Yang mana dulu? Ahlak dulu atau ilmu? Jawabannya adalah Ahlak dulu 40 tahun Nabi baru diangkat jadi rasul Nabi berdakwa 22 tahun 2 bulan 22 hari Segitu 2 per 3 dari usia Rasulullah Adalah ahlak Sama Orang menuntut ilmu Saya dulu di pesantren Jangan masuk di kelas Tidak tahu Guru saya selalu ajak saya Ayo pergi Ayo temani Masuk di kelas ngajar Aduh Saya sendiri yang belajar Ternyata ada ahlak yang diajarkan Ya maaf Ahlak yang baik Akan meningkatkan derajat Ingat ya Kalau orang berakhlak menuntut ilmu Sebelumnya dia akan Gimana ya Menghargai ilmu Dia ngaji berudu dulu Berudu Kan ada pada baca Al-Quran Berudu dulu Nggak ada qiblat Menuntut aurat Bahkan ada teman saya Alhamdulillah Sahabat saya Sebangku tapi bukan tempat menyontek saya Nggak pernah Itu hebat banget Tidak mau belajar Kalau tidak berudu dulu Badan di kelas Cuma mau ngerjain PR Kita mau ngerjain PR Bareng-bareng kan Karena ngindap di rumah guru Itu guru tak Abang terjadi Dia pergi berudu Ngapain Mau berudu dulu Mau belajar Wah hebat banget ya Kalau kita berudunya Itu ahlak Ahlak Adap-adapnya Adap terhadap guru Adap terhadap teman Adap terhadap ilmu Gimana kita mengatur ilmu itu Adap-adap-adapnya Maka sebaiknya Hadap duluan Baru mudah datangnya ilmu Kalau ilmu duluan Baru ahlak Kadang-kadang timbul kesombongan Tidak menghargai orang Bahkan ilmunya Bisa merusak dia Ingat Karena ahlak yang buruk Dapat merusak amal Ada orang Bagus ahlaknya Saya gak disintai Orang banyak ilmunya Tapi tidak ada ahlaknya Orang pasti benci dia Karena ahlak itu penentu Keimanan seseorang Makanya Kalau mau baik Tidaknya orang Lihat bagaimana Ahlaknya Semakin berisi Semakin meruntuk Masya Allah Siapa itu Orang yang berahlak Ia memiliki ilmu Tapi ada orang Memiliki ilmu Tapi tidak punya ahlak Minjak-minjak orang Nggak ngargain Minggir-minggir Kita tidak selevel Serem banget Jadi ini pentingnya Ahlak dulu Baru ilmu Dibandingkan ilmu dulu Tanpa ahlak Nanti ilmunya disiasiakan Tidak dihargai Masya Allah Ustaz terima kasih banyak Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Alhamdulillah Jaman Kita lanjut lagi nih Bahas yang poin berikutnya Tadi ada anak aktif Sama dengan anak cerdas Nah bicara masalah Tentang anak aktif Mungkin tiap anak beda-beda ya Bu Setuju ya Bu Ada yang dari kecil Itu aktif banget Ada yang cuma pendiem Banget gitu ya Tapi bener gak sih Setiap anak yang dari kecil Sudah begitu aktif ini Dalam melakukan aktivitas Bahkan aktif berbicara Menandakan anak tersebut Akan tumbuh Menjadi anak yang cerdas Yuk kita minta penjelasannya Dari guru kita nih Ini udah ngambil S2 Khusus buat ini nih Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak dan ibu yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betulkah bahwa Anak yang aktif adalah Anak yang cerdas Kalau kita membicarakan mengenai aktif Apa sih ciri-ciri biasanya Tadi Mas Fadli sudah sebutkan Pertama Anak tersebut banyak bicara Biasanya kalau anak bicara Ibu-ibu akan mengatakan Ini anak Masih kecil udah ketuaan Ngomongnya banyak banget Atau ibu akan mengatakan Cerewat banget nih anak Atau ibu marahin anak tersebut Iya ibu Padahal anak-anak yang banyak bicara Dan suka nimbrung nih Kalau orang koknya lagi ngobrol dia Nimbrung atau dia suka cerita Adalah ciri anak-anak yang cerdas Kenapa Kalau dia memiliki Kata-kata yang banyak Untuk dibicarakan Artinya kosa katanya banyak Artinya dia adalah Anak-anak yang cerdas Jadi apa salahnya sih Ketika anak-anak berbicara Kita dengarkan Anak-anak tersebut Kita hargai ketika dia bercerita Kita dengar ketika dia berbicara Adalah ciri dari anak yang cerdas Berikutnya Ciri anak yang cerdas Aktif tidak hanya berbicara Tapi aktif juga Dalam melakukan berbagai macam gerakan Berbagai macam gerakan Dia akan suka sekali mengeksplor Apakah ibu-ibu mengetahui Bahwa setiap bayi yang lahir Di dunia ini Sebenarnya di otaknya Sudah ada Bermiliar-miliar Sel saraf di otaknya tersebut Kalau dia eksplor Dia mencari sesuatu yang baru Itu akan terhubung Sel-sel otaknya itu akan terhubung Di jalur otaknya Semakin rimbun otak tersebut Semakin pintar anak tersebut Ini kalau kita lihat Anak-anak kita eksplor Saya lihat ada satu video Viral lucu sekali Jadi ada anak kecil Yang dia eksplor Dia mau megang Cukur rambut dari orang tuanya Dia cukur rambutnya sendiri Sampai botak Terus dia cukur rambut adiknya Sampai botak Orang tuanya nangis Tidak tahu nangis marah Atau nangis sedih Tapi ini lucu Sesuatu yang lucu Dia sedang mengeksplor sebetulnya Apakah anak tersebut harus dimarahi Ketika anak tersebut dimarahi Hati-hati ibu-ibu sekalian Ketika anak tersebut dimarahi Ada sebuah penelitian Dari Liz Gliot namanya Beliau pada saat itu meneliti Ketika anak disusui Beliau pasang sesuatu Di otak anaknya Di kepala anaknya Di hubungkan dengan Perekam Untuk melihat di layar monitor Apa yang terjadi di otak anaknya Ketika disayang-sayang Dengan kata-kata yang baik Itu otak anaknya Ada rangkaian-rangkaian yang sangat indah Tapi ketika dibentak Rangkaian-rangkaian itu Menjadi gelembung-gelembung Dan pecah ibu-ibu sekalian Bayangkan kalau anak-anak kita Suka dibentak Padahal dia sedang Mengeksplore dirinya sendiri Apa jadinya anak itu Jadi itu anak-anak yang cerdas Kalau kita lihat dari contoh-contoh Di zaman dulu Ada para sahabat-sahabat Rasulullah Yang sejak kecil Banyak mereka yang aktif Contohlah kita ambil Zaid bin Thabit Dari kecil Suka main perang-perangan Pada saat dua hijriah Dan tiga hijriah Pada saat perang badar Dan perang uhud Apa yang terjadi Zaid bin Thabit Kemudian datang kepada Rasulullah Dengan keaktifannya Dengan membawa pedangnya Yang lebih tinggi Daripada badannya Rasul Saya mau perang Rasul Kata Rasul Belum dulu Memang kau ini orang yang aktif Tapi belum saatnya Kau masih terlalu muda Akhirnya Rasul tahu Anak ini anak pandai Diarahkanlah Dengan yang lain Yaitu dengan mempelajari Berbagai macam bahasa Dan Al-Quran Sehingga Zaid bin Thabit Radiyalahu anhu Kita kenal sebagai Seorang sekretarisnya Rasulullah Yang mempelajari Banyak bahasa Barulah ketika usianya Sudah pas Sudah tepat Baru Rasulullah Isinkan beliau Untuk bertarung Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau punya Anak-anak bandel Jangan langsung Katakan Anak bandel Anak nakal Lebih parah Anak siapa Anak orang Anak bapak lah Bapak yang gitu Katanya bapak yang Bapak yang produksi Masa anak orang gitu ya kan Ini Masya Allah Kalau anak-anak itu Dari kecil cerewet Tandanya pinter Tapi kalau bapak yang Sampai sekarang cerewet Gimana teman saya nih Maaf Saya orangnya pendiem Oh pendiem Pendiem tapi banyak ngoceh ya Jadi ini anak-anak kita Yang aktif-aktif Kita dengarkan saja Tapi kalau sesuatu yang bahaya Boleh dibentak Awas Jatuh Awas Ada api Awas tajem Boleh Yang berbahaya Yang lain-lain Jangan dibentak Khawatir anak-anaknya Di otaknya ini Sayang ya Akan gelembung-gelembung Pecah lagi Tepuk tangan Nampak Zazaki Atas ilmunya nih Jazaki lahim Makasih banyak umah Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamah Kita masuk lagi Ke poin yang berikutnya Berbicara tentang Adab orang tua Mendidik anak Nah sebagai orang tua Ini sama ya bu ya Kayaknya saya juga Masih tetap belajar Bagaimana caranya Mendidik anak nih Kalau ngajarin anak Yang pengen cerdas ini Kayaknya suka gak sabaran Ayo belajar anak Kok gak bisa sih Tadi kan udah dibilangin Gak bisa begitu Bener gak bu Ampe gemes ya bu ya Apalagi ngajarin anak bah Baca Amang ngitung Kita emosi tingkat tinggi Sebenernya Seperti apa sih ini Adab-adab bagi orang tua Dalam mengajarkan anak Serta mendidik ilmu Kepada anak-anaknya Sehingga Menjadi generasi yang cerdas Yuk kita minta penjelasannya Dari guru kita Guru kita sabar nih Ustaz Abimaki Tepuk tangan Ustaz Abimaki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Subhanallah Kalau melihat daripada Adab bagaimana caranya Orang tua Untuk mendidik anaknya Agar cerdas Bukan hanya pintar Karena dalam bahasa Arab Pintar itu mahir Kalau cerdas itu abkari Perbedaannya Kalau pintar itu Orang itu Mudah menghafal Pintar Orang itu Cepat memahami Pintar Tapi kalau cerdas Itu adalah Sanggup melakukan Sesuatu yang baru Yang menurut Kepintarannya Dia mencoba Dengan apa yang didapatkannya Cerdas orang Makanya kalau kita lihat Film Doraemon Bahasa Arabnya itu apa Abkur Kenapa? Karena segala sesuatu Ada di kantongnya Itulah yang namanya Makanya kalau Doraemon Semua tahu Dalam bahasa Arabnya Abkur itu Kenapa? Karena segala sesuatu Cerdas Punya sesuatu Maka kalimat ini Bagaimana agar Anak ini Dididik oleh orang tua Yang memiliki adab Agar cerdas Subhanallah Kata-kata yang terindah Adalah Hati-hati Yang pertama Harus dengan Kata-kata yang lembut Ini adalah Hal yang Sangat luar biasa Karena apa? Didengar oleh anak Yang disebut kalimat nomor pertama adalah Ini adalah cara yang pertama Qudwa hasanah Sementara dengan Qudwa hasanah Yakni satu dengan kata-kata yang lembut Yang kedua Gerakan-gerakan Perlaku yang baik Kenapa? Karena pertama kali Anak belajar Itu dengan pendengaran Lalu yang kedua Dengan penglihatan Itulah Al-Quran Mengatakan Wallahu Akhrajakum Minbutuni Ummahatikum La ta'lamuna Syaya Jadi anak ketika lahir Itulah ta'lamuna Syaya Nggak punya apa-apa Jadi alat Wasilah Sebagai anak Untuk belajar Pertama kali Allah katakan Puntan Pertama Diciptakan apa La ta'lamuna Syaya Waja'ala Apa coba pertama kali Sama Wal absar Subhanallah Yang pertama kali Dijadikan pendengaran Untuk alat Bantu belajar Yang kedua apa Pendengaran Sampai hari ini Pendengaran Daripada penglihatan Lebih banyak pendengaran Coba lihat Haddasana Anfulan Haddasana 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 Itu kalau hadis An-an-an Itu haddasana Haddasana Karena sampai hari ini pun Ilmu melalui pendengaran Melalui televisi Melalui radio Melalui islam itu indah Masya Allah Ini pendengaran Yang kedua Penglihatan Sampai dalam hadis pun Mengatakan Ro'ay itu Rasulullah Ro'ay itu Rasulullah Melihat-melihat Kenapa Pun sama Anak ketika belajar Pertama kali Dengan pendengaran Yang keluar dengan Penglihatan Itulah yang terpenting Berarti Kuduah Adab yang terindah Mulai hari ini Jadikan kata-kata Yang terlembut Yang kita miliki Untuk anak-anak Jadikan tingkah Laku yang terbaik Juga untuk anak-anak Ini pertama Yang kedua adalah Mura'akabah tuwal Mulai hadah Mura'akabah itu Mura'akabah Dekat dengan anak Mulai hadah Perhatikan apa yang dilakukannya Jangan sampai kita tidak tahu Anak ini berangkat jam berapa Pulang jam berapa Guru-gurunya siapa Temannya siapa Setelah Mura'akabah Mulai hadah Baru ada kata-kata Tahdir Kalimatnya apa Peringatan-peringatan Yang tidak baik Juga amadah Ingat Anak perlu dipuji Terhadap prestasi Apa yang dilakukan Nah ini kadang-kadang Kita suka lupa Tahu gak yang paling sering Kita ngomel Anak itu gara-gara apa Pada saat dia mulai punya adek Adeknya dinakalin lah Abis diomel-omelin terus Ya Allah Kalau kita ingin-ingin Masa lalu itu Pada saat kita ngajarin anak Dia punya adek itu Awal-awal kayaknya itu kita Benar-benar flashback Sedih banget ya Kenapa kok kita sebodoh itu Sampai marahin anak Padahal tadi Abi bilang Kalau bisa jangan marahin anak Pakai kata-kata yang lembut Yang baik Nah ini Masya Allah Dia ilmu banget nih Makanya hari ini Sama-sama kita belajar Supaya kita bisa menjadikan Anak-anak kita Anak yang cerdas Jazakallah Terima kasih banyak Abis penjelasannya Ya Allah mudah-mudahan Bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah Ini saya gak pernah bosen nih Mau ngasih info Buat Jamaah yang ada di rumah Yang mau nonton langsung Islam itu indah Ke studio Boleh Langsung aja kirim ke Email kita Di ticketing At trans tv.co.id Atau bisa juga kirim Ke nomor telepon kita Di 0823 0823 9853 Semuanya gratis Tanpa dipungut biaya Kalau ada yang minta uang Namanya apa Bu Penipuan Gratis Nah sekarang nih Setiap anak tuh Pasti kita pengennya Cerdas ya Bukan cuma cerdas Tapi juga pintar Punya nilai yang bagus Mudah menghafal Sebenernya anak yang cerdas Yang mampu Yang bisa mengendalikan Atau mengingat kematian Kalau kita ngeliat tadi Struktur tabel yang ada di atas ini ya Ada di poin ke 6 nih Baru nih bener Nah tapi kita bicara Masalah tentang anak yang Mengingat kematian Kalau dia masih kecil Gimana cara ngadidiknya Coba gimana tuh Setiap siam Kira-kira Gimana apanya nih Gimana kalau dijawab Setelah iklan aja Maksudnya Jangan sekarang Sekarang waktu kita mendengarkan Teman-teman kita dulu Nas Indonesia Silahkan Nas Indonesia Tepuk tangan buat Nas Indonesia Terima kasih Tidak Janganlah dia, jangan lihat-lihat dia, tak menggenggammu Anak cerdas penghuni syurga, menggenggam dunia Tapi dunia tak bisa menggenggam dirinya Anak cerdas penghuni syurga, menggenggam dunia Tapi dunia tak bisa menggenggam dirinya Terima kasih Terima kasih